tok 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 assalamualaikum paket 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 wisata datang lagi nih Sobdes tenggol dong ceng gas langsung maning ceng Sobdes kami sudah merangkum lima wisata yang berada di Kabupaten Pemalang yang telah kami kunjungi ya Tenggak barangkali bisa menjadi rekomendasi buat para Sobdes-sobdes berlibur di akhir tahun 2022 wisata pertama yang pernah kami kunjungi adalah Pekato yang terletak di Desa Uangkelang di Jawatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Pekato ini merupakan sebuah kafe yang berada di pinggir Kalicomal Sobdes Pekato ini juga bisa menjadi rekomendasi buat para Sobdes-sobdes yang pengen berlibur di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Sobdes bisa dibayangkan sendiri Sobdes ini merupakan sebuah kafe yang berada di pinggir Kalicomal dengan pemandangan yang cukup-cukup luar biasa Wisata selanjutnya adalah wisata ikir kandang yang terletak di Desa Celakatakan Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Wisata yang satu ini juga cukup luar biasa kerennya Sobdes karena kita bisa melihat pemandangan atau view Gunung Selamet secara 360 derajat dari tempat ini Wisata ikir kandang merupakan wisata alam yang berada di Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Di wisata ikir kandang juga terdapat camping ground Jadi Sobdes-sobdes yang pengen berlibur sambil menunggu pagi dengan pemandangan Gunung Selamet Wisata selanjutnya adalah Curug Sidok yang berada di Desa Mandiraja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Wisata yang satu ini juga merupakan wisata alam yang berada di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Wisata yang satu ini juga cukup luar biasa keren apalagi yang hobi berpetualang Curug Sidok mungkin bisa menjadi rekomendasi buat para Sobdes-sobdes yang ingin berpetualang menjelajah alam di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Wisata yang satu ini juga sangat cocok bagi yang hobi berfoto dengan background pemandangan alam yang cukup-cukup luar biasa Wisata selanjutnya adalah Bukit Tangkeban Pemalang yang terletak di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Wisata yang satu ini juga tidak kalah kerennya Sobdes karena wisata Bukit Tangkeban ini merupakan wisata populer di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Di kawasan wisata Bukit Tangkeban Sobdes-sobdes juga bisa melihat pemandangan yang cukup luar biasa dengan spot-spot foto yang cukup-cukup luar biasa Di kawasan wisata Bukit Tangkeban Sobdes-sobdes juga bisa melihat pemandangan Gunung Selamat dari tempat ini Lokasinya berada di Taman Langit Bukit Tangkeban Di sini juga ada sebuah jembatan kacanya juga Sobdes-sobdes Di kawasan wisata Taman Langit Bukit Tangkeban ini Sobdes-sobdes apabila beruntung Sobdes-sobdes Di pemandangan Gunung Selamat terlihat jelas dari jembatan kaca Taman Langit Bukit Tangkeban Pemalang Di lokasi wisata Bukit Tangkeban Pemalang ini juga Sobdes-sobdes bisa menikmati wisata sepeda gantung yang berada di Taman Langit Bukit Tangkeban Pemalang Wisata Bukit Tangkeban ini cukup lumayan komplit Sobdes di sini juga ada sebuah kebun stroberi dan di tempat ini Sobdes-sobdes juga bisa bercamping Sobdes luar biasa Sobdes empat wisata sudah kita bahas Sobdes tapi sebelum lanjut pembahasan alangkah baiknya Sobdes-sobdes tuangkan kopi dulu biar tambah segar dan tambah segar Terbenar ceng Wisata selanjutnya adalah Curug Si Bedil yang terletak di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Sobdes, wisata Curug Si Bedil ini merupakan wisata alam yang terletak di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Wisata Curug Si Bedil ini sangat cocok sekali buat yang hobi berpetualang jelajah-jelajah alam di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Sobdes, 5 wisata sudah kita bahas di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah yang pernah kita kunjungi Sobdes Ya ini juga ada bonusnya Sobdes selain juga wisatanya Sobdes alun-alun Pemalang juga bisa menjadi rekomendasi buat para Sobdes-sobdes yang berkunjung di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Sobdes, Sobdes-sobdes-sobdes dari 5 tempat yang pernah kita kunjungi di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Tempat mana saja yang Sobdes-sobdes sudah kunjungi ya Tengah Apakah 5-5 nya sudah dikunjungi Sobdes apa belum? Silahkan hadir di kolom komentar Sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang berada di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah ya Tengah Apabila Sobdes-sobdes punya rekomendasi buat kami berjelajah di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Silahkan hadir di kolom komentar ya Sobdes, itulah petualang kami di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Sobdes, selama kita berpetualang cuma 5 tempat wisata yang berada di Kabupaten Pemalang yang telah kita kunjungi ya Tengah Sebenarnya masih banyak banget di Kabupaten Pemalang yang pengen kita kunjungi ya Sobdes Makanya bagi Sobdes-sobdes yang berada di Kabupaten Pemalang silahkan hadir di kolom komentar ya Tengah Beri masukan kami atau beri rekomendasi buat kami tempat mana saja yang kita kunjungi nanti ya Tengah Di tahun 2023 bener Tengah Makanya yang tahu silahkan hadir di kolom komentar Dan terima kasih dan terima kasih Sobdes yang orang Pemalang Juga salam hormat dari kami Salam dari petualangan Wong Desa Terima kasih lagi Ceng dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax